Salam, pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 15 dan 16 saja. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Dimanakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Ayat 16. Bukankah engkau bapak kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan engkau sendiri bapak kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Kita sambut firman Tuhan kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Banyak sekali kisah dalam Alkitab menggambarkan hubungan antara bapak dan anak. Dengan begitu mudahnya Tuhan ingin menjelaskan bahwa hubungan dia dengan umatnya. Dia tidak mengambil istilah hubungan kosmos ini dengan kosmos ini. Antara planet ini dan planet ini. Tidak. Dia lebih real ingin bercerita bagaimana aku mengasihi engkau. Bagaimana hubunganku dengan engkau. Adalah hubungan antara bapak dan anak. Mudah sekali untuk diterima. Karena itu hubungan yang paling mendalam dianggap. Yang paling peka. Yang paling sensitif. Adalah hubungan bapak dengan anak. Itu yang dianggap. Kenapa demikian? Karena hubungan bapak dan anak ini. Yaitu hubungan darah dan daging. Tolong ingat darah dan daging. Dan hubungan bukan hanya darah dan daging. Tapi perasaan. Emosi. Jiwa. Hati. Karakter. Tidak sedikit anak-anak meniru karakter daripada orang tuanya. Bahkan perilaku daripada orang tuanya. Sadar atau tidak sadar. Dan begitulah hubungan kita. Dan hubungan dengan Tuhan yang digambarkan seperti darah dan daging. Begitu jelas sekali. Di dalam kekristenan. Yaitu makanlah tubuhku, minumlah daraku. Lambang yang sangat jelas sekali. Bahwa perasaan bapak, perasaan anak. Karena itu yang pertama saya ingin berbicara dalam bacaan kita ini. Mata Tuhan tertuju kepada anak-anaknya. Sebagaimana mata bapak tertuju kepada anak-anaknya. Karena itu mata Tuhan tertuju kepada anaknya. Itu yang pertama saya ingin. Kita lihat dulu pada ayat 15a. Ayat 15a kita lihat. Pandanglah dari sorga. Dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Pandanglah. Kabet misasamayim. Dari sorga. Ure'e mizeful. Dan lihatlah dari tempat kediamanmu. Saudara. Dari kalimat-kalimat ini. Ada kata habet. Yang itu diterjemahkan pandanglah. Dan re'e lihatlah. Dua kata ini memiliki arti yang sama. Dan mengandung kata perintah. Dengan mengandung kata perintah dalam bahasa Indonesia. Selalu dikasih kata akhiran lah. Pandanglah. Dan lihatlah. Itu dalam bahasa Indonesia. Untuk menunjukkan bagaimana. Artinya. Ada sesuatu. Dalam ungkapan ayat ini. Bahwa mata Tuhan itu tertuju pada anak-anaknya. Bukankah Tuhan berbicara dengan bahasa lain. Bahwa kita adalah biji matanya. Lebih mendalam lagi. Mari kita coba mengimandi dengan praktek. Bahwa Tuhan tidak memalingkan pandangannya. Kepada kita. Ketika kita berdosa. Bapak akan memalingkan mukanya. Dan hanya sekali terjadi. Ketika dia memalingkan mukanya ketika anaknya disalib. Karena menebus dosa. Setelah itu. Dia tidak pernah memalingkan mukanya lagi. Dengan anak-anaknya. Yang percaya lewat penebusan Yesus Kristus. Sedetik pun. Ketika kita berdosa pun. Dia tidak akan memalingkan mukanya. Karena kita sudah ditebus. Dengan. Pribadi yang begitu jelas. Bahwa Bapak memalingkan mukanya. Meskipun anaknya berteriak. Eloi, Eloi, lama, sahabat, tani. Bapak, Bapak. Mengapa kau tinggalkan aku? Dan setelah beristiwa itu. Semua orang yang percaya lewat Yesus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita lagi. Hukum Immanuel berlaku atas orang percaya. Amen. Ini penting sekali. Tidak muluk-muluk. Bukan rumusan. Bukan dogma. Bukan ilmu teologi. Bukan. Kita praktekkan. Sehingga ketika kita berdoa. Ketika kita beribadah. Ketika kita berkeluh kesah. Tampak lewat harus lipat tangan dulu dan sebagainya. Tidak perlu. Saat-saat itu. Tuhan tidak memalingkan mukanya kepada kita. Dia begitu penuh perhatian. Amen. Coba kita jalani ini. Meskipun kita menjalani hidup ini. Tentu tidak ringan. Cukup berat. Tapi kita bersyukur ada mata yang tertuju di dalam kehidupan kita. Pribadi kita, rumah tangga kita, gereja kita. Dia sangat peduli. Jadi ayat ini ingin mengungkapkan. Dan bahkan dikatakan dengan kata. Dari tempat yang sangat mulia, sangat kudus. Ya arahkan matanya kepada kita masing-masing. Amen. Coba kita resapi ini. Buat apa kita berteori dengan ajaran agama, doktrin, doktrin, dogma, dogma. Pusing, saudara. Saya ini dosen-dosen dogmatika dalam STT. Hanya sekali. Tapi dogma itu yang sudah diajarkan. Tidak mengubah sedikitpun perilaku mahasiswa saya. Tapi firman oleh kuasa roh kudus pagi hari ini. Dia sanggup mengubah kita. Dari orang yang tidak memiliki harapan, dia memiliki harapan yang penuh. Amen. Itulah sebabnya. Jadi Coba kita simpulkan begini dulu. Untuk yang pertama ini. Tuhan tidak pernah memalingkan pandangannya ke dalam pribadi kita. Amen. Apapun keadaan kita. Karena sudah ada yang menebus kita. Yang dia palingkan mukanya. Yaitu lewat anaknya. Siapa namanya? Yesus. Sejak itu hukum Immanuel berlaku atas kita. Karena itu kita semua lewat. Yesus. Yesus. Seringkali pendeta berkata, oh Yusuf Ron itu Yesus sentris. Ya betul. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa mengenal Tuhan yang benar. Tidak beroleh keselamatan. Tidak beroleh janji. Tidak beroleh semuanya. Itu penting. Yang pertama. Mata Tuhan tertuju kepada anak-anaknya. Lalu yang kedua yang paling mendalam. Batinnya terhubung. Batinnya terhubung. Kan anak dengan Bapak itu batinnya terhubung. Memang berangkali dalam rumah tangga ada single parent. Tapi maksud saya ini ketokohan Bapak. Tanggung jawab Bapak. Karena rata-rata hancurnya rumah tangga. Hancurnya kehidupan manusia. Karena banyak sekali Bapak-Bapak yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Jadi hubungan batin. Saya katakan hubungan batin atau batinnya terhubung. Masih ayat 15. 15B. 15B kita lihat. Dimanakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Perhatikan kalimat ini. Dimanakah kecemburuanmu satu dan keperkasaanmu dua. Hatimu yang tergerak hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Itulah hubungan batinnya. Hubungan batinnya disitu. Kata-kata yang diawali oleh Aie. Aie. Dimanakah? Ini sebagai satu ungkapan yang sudah atau yang sudah pernah berlaku. Jadi bertanya ini bukan pertanyaan berarti tidak ada. Bertanya ini karena sudah pernah terjadi. Seorang suami meninggalkan istri anak-anaknya. Istrinya kirim WA. Dimanakah tanggung jawabmu? Itu berarti dulu sudah bertanggung jawab. Sekarang dia lepas dari tanggung jawab. Dimanakah? Aie. Kata Aie disini. Diawali. Untuk menunjukkan. Itu sudah pernah berlaku. Jadi diungkapkan kembali disini dengan bahasa sastra yang sangat tinggi. Dalam Yesaya. Dimanakah? Kinadha. 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 Kecemburuan. Sudara cemburu maksud disini bisa amarah. Bisa emosi. Bisa perasaan. Bisa gairah. Jadi kata kecemburuan karena rasa memiliki kan. Amarah, emosi. Inilah hubungan. Dan hubungan yang paling peka. Ketika melibatkan emosi. Mungkin ketika Anda bertengkar di kantor dengan teman sekantor bisa menahan diri. Tapi bertengkar dengan suami istri terkadang kalah kita lost control. Karena emosi. Karena emosi. Karena emosi. Hubungan emosi ini tadi. Tari kata itulah bahwa bayangkan saja. Perasaan. Perasaan. Emosi. Gairah. Kecemburuan. Tuhan dengan umatnya. Ini hubungan batin yang paling mendalam antara kita dengan Tuhan. Bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar melaksanakan hukum-hukum agama. Serea-serea agama. Tidak. Kita punya hubungan batin. Karena itu dikirimkan olehnya. Rohnya sendiri. Untuk tinggal diam di dalam diri kita. Amen. Saya sudah pernah berbicara. Roh kita dengan roh dia menyatu. Ini hubungan yang paling sensitif. Jadi kalau kita melukai dia. Sudara rasakan bagaimana terlukanya dia. Tapi ketika kita terpuruk kesusahan. Bagaimana gelisahnya dia. Dan tidak mungkin dia tinggal diam. Dia tahu batas-batasnya. Sampai di mana. Anak yang terlalu diprotek. Kadang-kadang tidak bisa berdiri sendiri. Tapi dia tidak akan membiarkan tentunya saja. Ketika sudah hampir kepada titik paling bahaya. Dan ini hubungannya. Karena itu kita perlu iman. Perlu perasaan. Ketika naikkan pujian. Ketika berdoa. Bukan hanya sekedar baca-baca. Bukan hanya itu. Tapi batin kita. Bapak. Luar biasa. Amin. Ini hubungannya. Keluarga model begini. Kita ingin bentuk di gereja ini. Amin. Dalam rumah tangga-rumah tangga kita. Maaf saya tidak mengkritisi. Tapi mengingatkan saja. Bukan dengan teori psikologi ini dan itu. Itu boleh sebagai pelengkap. Tapi lebih inti itu ini. Jadi kita ketika kita mengerti hubungan batin ini. Kin'ateha. Ya. Kecemburuan tadi. Perasaan tadi. Ugeburoteha. Keperkasaan. Kejantananmu bisa diterjemahkan. Kegagahanmu. Sebagai apa? Pelindung. Anak-anak itu begitu percaya. Seringkali ayah tanpa sadar suka melempar anaknya ke atas. Lalu ditangkap waktu kecilkan begitu. Meskipun ini tidak boleh. Itu mengganggu retina dan otak. Kalau saudara belajar. Kan mbah Google bisa ngomong itu. Tidak perlu masuk sekolah ke dokteran baru tahu. Tapi tanpa sadar kita senang. Dan anak begitu percaya dan tertawa. Bayangkan saja. Tertawa. Karena dia percaya dengan keperkasaan Bapaknya. Kekuatan Bapaknya. Kita percaya dengan kekuatan Tuhan kita. Amin. Dia sanggup. Dia tidak bisa melepaskan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Ini hubungan batin tadi. Sehingga itu yang disebutkan. Yang kedua tadi keperkasaan. Lalu ada kata hamon. Hamon. Raungan. Keperkasaan. Ada kata raungan sebetulnya disini. Hamon. Rasa geram. Rasa geramnya. Ada apa ya bahasa anak sekarang rasa geram. Ada apanya itu. Artinya ada sesuatu yang sesuatulah. Ya begitu kan. Itu sesuatu banget gitu kira-kira saudara. Nah itu tidak bisa diungkapkan. Itu kan ungkapan perasaan. Wah makanan ini gila. Kan bukan gila betul saudara. Itu saking eh. Enaknya. Bahasa Jepang juga bicara. Psycho. Mungkin diambil dari bahasa Inggris. Psycho gitu. Gila. Luar biasa. Geram. Ada sesuatu. Jelas sekali ayat-ayat ini mengungkapkan hubungan batin yang sangat luar biasa. Me'ekha. Me'ekha. Hatimu. Me'ekha. Kata me'ekha berakar. Berakar dari kata me'e. Me'e itu. Kalau secara jasmania berbicara organ yang dalam tubuh manusia yang paling dalam. Makanya diterjemahkan hati. Tapi sesungguhnya secara harfiah itu rahim. Kandungan. Rahim. Jadi perasaan kita dengan Bapak kita. Maka kita dilahirkan oleh rohku. Roh Kudus. Menjadi ciptaan bahwa baru. Manusia baru. Hubungan yang tidak mungkin bisa hilang. Sering ada pepata mengatakan ada bekas suami. Tidak mungkin ada bekas anak kan. Karena rahim. Dia berada sembilan bulan, sepuluh hari dalam rahim. Begitulah Tuhan ingin mengungkapkan sensitifnya hubungan kita dengan dia. Batin kita terhubung dengan dia. Begitulah Tuhan ingin mengungkapkan. Dan bahasa yang paling indah dalam kitabnya saya. Ungkapan-ungkapan yang dasyat. Jadi memang puisi itu semacam sedikit mitos. Artinya bukan kebenaran tapi mendekati kebenaran. Ingin mengungkapkan sebuah kebenaran. Ungkapan hati. Saya kasih contoh bahasa Indonesia. Hatinya sedih seperti diiris-iris oleh sembilu. Oleh bambu. Apa betul hatinya diiris? Tidak. Tapi begitulah ingin mengungkapkan keperihan hatinya. Kekecewaan hatinya. Sakit hatinya. Itu saya contoh. Jadi supaya kita masuk di sini. Begitulah Tuhan ingin mengungkapkan hubungan batinnya. Terhubungnya batinnya dia dengan kita. Bukan hanya hubungan karena percaya sebagai orang beragama. Percaya Tuhan, rukun ini, syarat ini. Bukan. Tapi memang pribadi dengan pribadi. Pribadi. Karena itu kasih sayangmu. Rahmatmu. We-raha-mei-ha. We-raha-mei-ha. Kasih sayang. Atau bisa diterjemahkan rahmatmu. Kasih sayang di sini bukan sebuah rumus doktrin atau perjanjian. Tapi kasih sayang ini adalah ungkapan apa? Pra-rasa. Jadi itulah ungkapan rasa kasih sayang. Elay padang. Elay. Pada siapa? Padaku. Katakan. Semua perasaan Tuhan ini pada siapa? Padaku. Coba katakan. Padaku. Elay. Karena kita alay. Jadi itu elay. Ini hanya pelesetan saudara. Bukan bahasa Ibrani. Yang bahasa Ibrani itu elaynya. Padaku. Bukan rumusan apa-apa. Amin saudara. Dia sangat perhatian. Dia tahu persis. Tambunan ada di mana. Dia tahu. Dia tahu dia tidak berada di tambun. Ya saudara ya. Dia tahu. Dia ada di Bogor. Saudara ya. Atau yang lain. Jadi dia tahu. Tadi matanya tertuju kepada kita dasar. Sekarang apa? Batinnya terhubung dengan batin kita. Amin. Dua hal ini. Lalu. Kita lihat di sini. Ayat 15C. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Apa maksudnya? Hit apaku. Kenapa ditahan? Nah Tuhan tidak menahan diri dari ungkapan-ungkapannya ini. Sampai ungkapan yang begitu jelas. Itu yang dimaksudkan di sini. Karena itu ayat 16A dulu kita lihat di sini. Bukankah engkau Bapak? Kami. Ki ata abinu. Engkau kan Bapak kami. Sehingga Bapak kan Bapakku. Aku kan bukan anak angkat. Bukan anak tiri. Bukan anak pungut. Bukan adopsi. Tapi sungguh-sungguh. Darah dan dagingku. Sudah darah dan daging. Tubuh Kristus. Anaknya yang tunggu. Ayat 16A. Sungguh. Ki. Abraham. Lo yeda anu. Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Abraham tidak tahu. Bahkan Israel. Wey. Yisrael. Lo. Yakira nung. Dan Israel tidak mengenal aku. Israel di sini bukan umat. Yaakob maksudnya. Yaakob itu namanya Israel. Jadi Abraham. Dan Yaakob juga tidak kenal. Kita pernah kenal? Mimpi pun gak pernah. Sesungguhnya kalau kita lihat. Ki Afraham. Wey Israel. Kata Ki. Pada ayat 16. Diterjemahkan bukankah tadi. Ya. Sungguh. Ya. Diterjemahkan sungguh juga. Tapi maksudnya. Sebab karena tidak ada orang lain. Yang kenal aku. Yang bisa diandalkan oleh aku. Kecuali engkau. Bapak. Amin. Apa kita tidak malu. Kalau anak kita minta-minta ke bapaknya tetangga. Ya pasti. Jangan minta-minta. Minta kepada bapak. Bapak. Ya. Jangan minta ke dukung. Jangan minta ke apa. Macam-macam lagi ya. Ayat 16. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Engkau sendiri bapak kami. Namamu yalah penebus. Sejak dahulu. Gala. Atta Adonai Abinu. Engkau bapakku. Go'alainu me'olam semecha. Go'alainu. Penebus. Karena itu namanya Yesu. Yesu. Siapa namanya? Yesu. Siapa yang kita sebut? Yesu. Lewat itu. Kekal. Abadi. Selama-lamanya. Luar biasa. Itulah ungkapannya. Kita sekarang masuk. Kita lihat. Anak dan bapak bekerja sama. Tadi kita sudah berbicara tentang Anak menuntut perhatian. Sekarang kita lihat. Anak dan bapak ini harus bekerja sama-sama. Yohanes 5 ayat 17. Kita lihat dulu. Yohanes 5 ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat ke-17. Kita lihat dulu di sini. Tetapi ia berkata kepada mereka. Bapakku bekerja sampai sekarang. Dan aku pun bekerja. Juga. Bapak bekerja memakai kata erga zomai. Erga zomai. Tapi anak bekerja juga memakai kata erga zetai. Maksud mengerti. Kalau bapaknya bekerja. Anaknya harus terlibat juga bekerja. Bekerja. Bapak kita pensiun atau tetap bekerja sampai hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatannya selama-lamanya. Kita juga bekerja. Lakukan pekerjaan bapak. Supaya begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Maka dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang begitu besar. Kita sama-sama bekerja sama. Erga zomai erga zetai. Bapak bekerja. Aku tidak mungkin berpangku tangan. Diam. Bapak bekerja. Sedikit menyimpang. Artinya bukan menyimpang. Ingin menegaskan bahwa bapak dan anak itu satu. Digambarkan bapak dengan Yesus anaknya satu. Seirama, seiring. Tadi nyanyian bilang apa? Senada dengan sorga. Senada dengan bapak. Ayat 18. Coba ayat 18. Yohanes 5 ayat adalah 18. Dikatakan di situ. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Karena bukan saja karena ia menyadakan hari Shabbat. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Tuhan adalah bapaknya sendiri. Dengan demikian. Tolong sabung. Ia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ada orang bertanya. Kalau ada satu ayat pun. Yesus mengatakan. Dia adalah Tuhan. Maka saya langsung percaya. Boong. Ini ayatnya ada. Ayatnya ada. Dia bukan disalib karena melanggar hari Shabbat. Melanggar hari Shabbat kena denda. Tapi menyamakan dirinya dengan bapak. Itu perlu dipunuh. Jadi jelas. Karena orang tidak terima. Tapi Yesus menyatakan dirinya. Dia dengan bapak adalah satu. Marah orang Yahudi. Karena itu dikatakan mereka berusaha lagi. Karena mengatakan bahwa Tuhan adalah bapaknya sendiri. Dan dengan demikian. Menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kan dari awal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Ada sebagian gereja. Para teolog menolak. Dia bilang. Yohanes 1. Pasal 1. Pasal 2. Itu sisipan. Karena ingin menghilangkan. Menyatakan bahwa firman itu adalah Tuhan. Ternyata dia kelewat. Pasal 5. Pasal 14. Pasal 16. Masih ada lagi. Ayuh. Akhirnya semuanya tidak percaya. Angel Yohanes. Jangan coba-coba tidak percaya satu ayat. Tidak percaya satu kalimat. Gugur kepercayaanmu. Kepada Alkitab secara keseluruhan. Saya percaya. Tapi saya tidak mengerti. Saya tunggu. Karena ini yang berbicara Tuhan. Aku kan goblok. Tunggu waktunya. Prosesnya. Supaya ngerti nanti. Jangan menyangkal dulu. Goblok menyangkal. Loh iya. Kita itu terbatas. Proses. 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 Ngerti. 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 Dulu saya. Saya kasih contoh. Saya percaya. Alkitab. Yesus. Masih pakai bahan bandingan kitab suci saya yang lama. Ya. Menghantar. Situ Isa al-Masih. Sini Yesus. Kristus. Tapi setelah saya baca Alkitab. Saya tidak baca ini lagi. Tidak. Tidak meyakinin ini lagi. Eh sini. Gak usah dibawa-bawa lagi. Akhirnya saya berkesimpulan. Isa al-Masih bukan Yesus. Yesus bukan Isa al-Masih. Beda dong. Mirip-mirip. Namanya juga mitos. Mirip-mirip. Dohanes 10 ayat 30. Ini paling singkat ayat ini. Coba kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Nah jelas. Aku dan Bapak adalah. Lengkap. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapak. Dan firman itu adalah tuh. Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Aku dan Bapak adalah satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapak. Tidak mungkin seorang pun bisa melihat Bapak. Kalau tidak melalui aku yang datang dari Bapak. Itu rekaanmu. Yohannes 10 ayat 38. Yohannes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak percaya kepada aku. Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu terus. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa, bahwa Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak. Jika kamu percaya. Jika kamu percaya, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Sama. Dia menggambarkan hal yang sama, hak yang sama, hubungan yang sama. Tidak bedanya. Dasyat saudara. Jadi bayangkan. Kalau sudah bersapi ayat ini. Dia tidak membedakan. Bahwa Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak. Begitu juga kita. Coba kita lihat. Yohannes 9, 14 ayat 9. Kita lihat di sini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu. Filipus. Namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapak. Bapak. Pribadi Yesus. Dikatakan di situ. Bukan hanya sebagai tipologi. Tapi, sebagai wadah kehadiran Bapak di tengah kita. Amen. Kalau kita baca Ephesus. Jadi sebagai Bapak. Dengan demikian, dibandingkan. Masuk coba ayat 10. Ayat 10. Tidakkah percaya engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Dari Bapak. Dosa mau sudah diampuni. Nanti kita tidak akan bilang, oh itu anakku, aku gak tahu. Maaf ya. Tidak. Bapak. Jadi Bapak dan anak itu bekerja sah. Sah. Luar biasa. Saya kasih contoh saya, ilustrasi yang paling lama. Makanya Bapak, pendeta. Ini kan gambaran Bapak di sorga. Kita sungguh-sungguh menerapkan itu. Ada Bapak. Dia pendeta. Dia hotbah. Kasihilah musuhmu. Berikan yang terbaik. Kepada orang yang membutuhkan. Hebat. Terus. Pendeta ini senang sekali piara ayam jago. Zaman dulu kan ada yang suka rumah-rumah piara ayam jago. Pendeta ini termasuk. Bukan saya itu. Ini hanya ilustrasi. Terus anaknya dengar khutbah Bapaknya. Tiba-tiba di depan rumah ada pengemis. Berikan yang terbaik. Dia kasihkan itu ayam. Bapaknya datang lihat ayamnya. Tidak ada bunyi lagi. Kemana? Anaknya bilang sudah saya kasihkan ke orang. Kenapa? Duh Bapak khutbah seperti itu. Khutbah buat orang. Tahu? Nangkep. Supaya sadar. Amen saudara. Supaya nangkep. Matius 10 ayat. Barang siapa menyambut kamu. Ia menyambut. Itu lanjutan satunya tadi. Dia dengan Bapak. Bapak di dalam dia. Dia di dalam. Bapak begitu juga Yesus. Dia di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Maka dia nyambung. Barang siapa menyambut kamu. Ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku. Ia menyambut dia. Yang mengutus aku. Mata rantai yang tidak terpisahkan. Bless me. My God bless you. Amen saudara. Hubungan mata rantai. Segala sesuatu berkat. Janji. Apa yang dikatakan olehku. Adalah apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dikatakan Yesus. Adalah dikatakan oleh Bapak. Karena saya bicara. Firman Tuhan. Bukan teori. Bukan dogma. Bukan sesuatu ideologi. Tadi saya sudah ucapkan. Mata Tuhan tertuju kepada dia. Batin kita terhubung dengan dia. Dan perhatian dia kepada kita. Dia tetap peduli. Karena kita anaknya. Anaknya. Dasyat. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih.